Seekor ular piton sepanjang 3 meter mati terpanggang dalam kebakaran lahan yang terjadi di desa Tanjung Kuras, kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau pada Sabtu 16 Maret 2024 kemarin. Ular piton tersebut ditemukan mati terpanggang di atas lahan gambut yang hangus terbakar. Komandan Regu 3 Manggala Agni Daob Sumatra 6, Aldijal, menerangkan pihaknya saat itu tengah melakukan operasi pemadaman titik api di lokasi tersebut. Selanjutnya, seorang anggota masyarakat peduli api mendapati ular piton itu sudah mati terpanggang. Sebagai informasi, kebakaran hutan ini masih terjadi dan sudah berlangsung selama 3 hari. Upaya pemadaman tergolong sulit karena asap yang menyebar dan sulitnya sumber air. Selain itu, api juga sudah menjalar ke lahan gambut berkedalaman sekitar 3 meter. Sementara luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektare. Adapun peristiwa ini bukanlah yang pertama kalinya. Pada tahun 2019 lalu, seekor ular piton raja berukuran besar juga diketahui mati terpanggang saat terjadi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Peristiwa ini sempat menghebohkan publik mengingat ukuran ular yang mati itu terhitung besar. Bahkan masyarakat setempat menyebutnya sebagai ular piton raja. Sementara itu, di desa sungai Sipai, kecamatan Martapura, dua ekor ular piton juga terpanggang dalam kebakaran hutan yang terjadi pada 5 November 2023 lalu. Salah satu ular ditemukan mati dengan kondisi kulit yang terbakar, sementara satu ekor lagi ditemukan dalam kondisi hidup. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.